Halo guys, jumpa lagi dan bertemu lagi bersama gue Tonal Hartono Nah sebelumnya temen-temen gue mau minta maaf banget kepada kalian bahwa gue akhir-akhir ini jarang banget upload video Ya dikarenakan gue masih sibuk dengan pekerjaan gue dan juga hal yang lainnya So jadi dimaklumin aja Dan disini gue sebelumnya mau berterima kasih banyak banget kepada kalian bahwa channel ini hingga sekarang sudah mencapai 10.000 subscriber lebih So jadi thank you banget buat kalian yang sudah support channel ini sampai sekarang temen-temen Nah di spesial video kali ini temen-temen disini gue akan bahas gimana caranya untuk membuat intro youtube epic dan juga simple Yang bertemakan animasi api temen-temen Nah oke temen-temen perlu kalian ingat juga disini kita hanya menggunakan satu aplikasi android saja Yaitu yang bernama aplikasi kinemaster untuk mengedit videonya Nah bagi kalian yang mungkin belum punya dengan aplikasi kinemaster tersebut Kalian bisa download di Google Play Store atau kalian juga bisa download di link deskripsi di bawah video ini Selalu saja temen-temen disini kita akan buat langsung project baru Disini kalian tinggal klik tanda plus yang ada di tampilan ini Dan disini kalian tinggal pilih ke aspek rasio yang 16 banding 9 yang ini Selanjutnya disini kalian tinggal masukkan aja latar dan disini kita pilih background latar yang berwarna hitam seperti ini Nah setelah itu kita klik checklist Nah disini kalian panjangkan aja terserah whatever kalian sesuai dengan selera kalian juga Nah selanjutnya temen-temen disini kita akan menggunakan teks dan juga gambar temen-temen Nah yang pertama ada dua cara untuk membuat intro epic youtube seperti ini Nah yang pertama kalian bisa memasukkan foto atau image gambar HD Untuk membuat intro epic animasi api seperti ini Dan yang kedua kalian bisa menggunakan teks yang ada di kinemaster seperti itu Nah sebagai contoh aja disini gue akan memakai teks terlebih dahulu temen-temen Langsung aja disini kita klik lapisan dan disini kalian tinggal pilih ke teks yang ini Nah disini kalian tinggal masukkan aja nama sesuai dengan selera kalian temen-temen Nah seperti ini Nah setelah itu kalian tinggal ubah aja ke font yang ini Ini pilih aja sesuai dengan selera kalian aja Nah sebagai contoh aja disini gue pilih start light regular yang ini Dan setelah itu kalian tinggal klik checklist Nah oke jadi maka hasilnya bakalan seperti ini temen-temen Nah disini jangan lupa juga kalian panjangkan sampai akhir video seperti ini Nah oke temen-temen langkah selanjutnya kalian tinggal klik lapisan Dan disini kalian tinggal pilih ke hamparan yang ini Nah oke temen-temen langkah selanjutnya kalian tinggal pilih hamparan yang ada di kinemaster seperti ini Nah juga disini gue akan ingatkan kembali juga kepada kalian Disini kalian juga wajib mendownload hamparan Nah yang poin pertama yaitu kalian harus download hamparan yang bernama very shapes yang ini Nah dan yang kedua kalian download hamparan yang bernama sublim spark seperti ini Nah bagaimana caranya kalian tinggal pergi aja ke toko aset kinemaster Kalian tinggal download hamparan seperti itu So ini gratis jadi kalian tinggal download aja seperti ini Nah yang pertama temen-temen kalian tinggal pilih ke very shapes yang ini Dan yang kedua kalian tinggal pilih ke animasi yang ini temen-temen Nah yang ini api Nah setelah itu kalian tinggal perbesar aja sampai menutupi text atau intro kalian temen-temen yang ini Nah jangan lupa juga panjangkan sampai akhir video seperti ini Nah oke disini kita akan putar ulang dan ya makasinya bakalan seperti ini Jangan lupa juga disini temen-temen kita yang very shapes ini Kalian tinggal klik aja Dan disini kita pilih ke menu menyampur yang ada di bawah ini Nah disini jangan lupa juga disini kita klik yang memperbanyak seperti itu Nah jadi otomatis maka akan berubah menjadi seperti ini Nah agar lebih epic dan juga detail seperti itu temen-temen Kalian tinggal duplikat aja caranya kita klik yang ini Dan disini kita klik tanda titik yang ada di pojok kiri atas seperti ini Disini kita pilih duplicate seperti itu Nah jadi warnanya menjadi pekat hitam dan juga epic simple seperti ini Nah langkah selanjutnya temen-temen disini text kalian atau intro kalian Disini kalian perkecil seperti ini Nah ya seperti ini Langsung aja disini kita akan memberikan kunci animasi temen-temen Nah caranya bagaimana kita klik tanda kunci animasi yang ada di samping ini Nah setelah itu kalian tinggal geser aja ke kanan seperti ini Sampai akhir video seperti ini Nah setelah itu kalian tinggal perbasar sedikit seperti ini Nah agar text kalian itu menjadi epic dan juga bergerak seperti ini Nah dan oke kita akan putar ulang maka hasilnya bakalan seperti ini Nah apabila kalian terlalu lama animasi ininya Kalian juga bisa atur terlebih dahulu seperti ini So ini sesuai dengan selera kalian aja Nah misalkan aja disini kita akan perbasar sedikit seperti ini di sebelah sini Nah oke temen-temen langsung aja disini langkah selanjutnya Kalian tinggal pilih ke lapisan dan disini kita pilih ke menu hamparan lagi seperti itu Nah langsung aja disini temen-temen kita pilih ke hamparan yang bernama Sublime Spark ini Nah disini kalian pilih hamparan yang pertama yang ini Nah ingat juga bagi kalian mungkin belum punya Kalian bisa download di toko aset kitmaster seperti itu Nah jadi hasilnya bakalan seperti ini Nah jangan lupa juga disini kita pilih ke alapak opasitas Disini kalian tinggal turunkan sedikit sekitar 80% Nah oke jadi hasilnya bakalan seperti ini temen-temen Nah langkah selanjutnya lagi temen-temen disini kalian pilih ke lapisan Dan disini kita pilih ke efek lagi temen-temen Nah disini ingat juga kalian juga download efek yang bernama Mirage seperti ini Nah ini juga ada di toko aset kitmaster Kalian tinggal pilih ke efek mirage Seperti itu kalian tinggal download aja seperti ini temen-temen Nah jangan lupa juga kita pergi ke pengaturan dan disini kita pilih ke modenya ke 1 Dan disini kita pilih speed itu terserah wadah berkalian juga Sesuai dengan selera kalian juga Jangan lupa juga disini kita pilih Memperbanyak seperti ini Seperti ini Kita pilih ke yang pertama seperti ini Nah oke jadi maka hasilnya bakalan seperti ini temen-temen Jangan lupa juga disini kita klik lapisan dan disini kalian tinggal pilih ke media Nah disini jangan lupa temen-temen disini kita pilih image yang bercahaya seperti ini Nah bagi kalian yang mungkin ingin memilikinya Kalian bisa juga download di link deskripsi di bawah video ini Nah kalian tinggal download aja seperti itu Disini kita klik menyempur Dan disini kita pilih ke layar seperti ini Nah opacitasnya kita atur terlebih dahulu Sesuai dengan selera kalian Kita jangan lupa kita perbesar seperti ini So ini sesuai dengan selera kalian aja Jangan lupa juga disini kita panjangkan seperti ini Dan ya oke hasilnya bakalan seperti ini temen-temen Nah langkah selanjutnya temen-temen kalian tinggal masukkan cinema bar agar terlihat lebih cinematic temen-temen Dan caranya kita klik lapisan dan disini kita pilih ke media Disini kalian tinggal pilih ke latar berwarna hitam lagi Disini kalian tinggal pilih Perbanyak atau kalian tinggal jumlah perbesar seperti ini semuanya Langsung aja disini kalian tinggal geserkan aja ke atas seperti ini sedikit Nah Jangan lupa juga agar lebih cepat kalian tinggal duplikat aja Warna background Berwarna hitam ini Nah kita geserkan ke paling bawah seperti ini Dan iya jadilah mungkin intro youtube epic dan juga simple seperti ini temen-temen Nah oke temen-temen disini kita sudah membuat intro menggunakan teks seperti ini So ini mudah simple banget temen-temen Nah langkah selanjutnya temen-temen disini kita akan membuat intro youtube epic simple Dengan menggunakan gambar atau image temen-temen Nah langsung aja disini kita kembali aja Disini kita akan buat project baru temen-temen Langsung aja disini kita klik tanda plus Dan disini kita pilih aspek rasio yang 16 banding 9 lagi yang seperti ini Langsung aja disini kalian tinggal pilih ke latar Dan disini kita pilih latar yang berwarna hitam seperti ini Kalian panjangkan sesuai dengan selera kalian juga Disini sebagai contoh aja disini mungkin 7 detik Nah langkah selanjutnya disini kita klik lapisan Dan disini kalian tinggal pilih ke media Nah disini langkah selanjutnya kalian tinggal pilih ke gambar Gambar mana aja yang kalian mungkin suka temen-temen So langsung aja disini kita akan menggunakan image atau gambar seperti ini So ini bebas sesuai dengan selera kalian aja gambarnya seperti apa So langsung aja disini kita perkecil aja gambarnya seperti ini Nah setelah itu kalian tinggal pilih ke lapisan lagi Disini kita pilih ke hamparan lagi seperti ini temen-temen Nah ini juga kalian download terlebih dahulu untuk membuat intro efek seperti ini temen-temen Kita pilih for reception yang ini hamparannya Disini kita perbesar jangan lupa seperti ini Nah langkah selanjutnya kalian tinggal pilih ke menu paling bawah Dan disini kita pilih ke menyempur Langkah selanjutnya kalian tinggal pilih ke menu memperbanyak Dan oke disini kita sudah membuat intro seperti ini Langkah selanjutnya lagi temen-temen agak lebih cepat kalian tinggal duplikat aja Disini kita klik duplikat seperti ini Nah langkah selanjutnya lagi disini kita gambarnya akan Akan kita kasih kunci animasi temen-temen Caranya kita klik tanda kunci animasi yang ada di samping ini Nah disini kita perkecil seperti ini Nah kita geser seperti ini temen-temen Dan disini kita perbesar sedikit seperti ini Dan oke disini kita putar ulang dan ya maka hasilnya bakalan bergerak menjadi epic seperti ini temen-temen Nah oke temen-temen langkah selanjutnya kalian tinggal pilih lagi ke menu lapisan Disini kalian tinggal pilih ke menu hamparan lagi seperti ini Nah perlu kalian ingat juga disini temen-temen kalian download terlebih dahulu Hamparan seperti Ferry Shapes dan juga Sublime Spark seperti itu Nah langkah selanjutnya kalian tinggal pilih ke hamparan yang ini Disini kita pilih yang pertama seperti ini Jangan lupa juga disini kita pilih ke alpha opasitas Disini kita turunkan sedikit seperti ini Terus terserah whatever kalian juga Selanjutnya disini kita pilih ke menu lapisan lagi Disini kalian tinggal pilih ke menu effect Dan disini kita pilih ke menu miring seperti ini Nah yang menu miring ini kalian tinggal perbesar aja semua seperti ini Disini kita atur terlebih dahulu Disini modenya satu aja Dan disini kita speednya mungkin 28 ataupun 30 itu terserah bebas juga selera Kalian juga Dan oke ya mungkin hasilnya bakalan seperti ini temen-temen Langkah selanjutnya lagi disini kita pilih ke menu media Dan disini kalian tinggal pilih masukan cahaya yang seperti ini Nah bagi kalian yang mungkin ingin memilikinya Kalian bisa download di link deskripsi di bawah video ini Disini kita klik menyampur dan disini kita pilih ke menu layar seperti ini Nah atur terlebih dahulu opasitasnya Disini kita pilih memperbesar seperti ini Dan disini kita akan tempatkan di atas seperti ini temen-temen Langsung aja disini kita pilih lapisan Disini kita pilih ke media Disini kita pilih cinema bar Agar terlihat epic intro kalian temen-temen Jangan lupa juga disini kita perbesar Dan disini kita akan tempatkan di atas seperti ini sedikit Nah jangan lupa juga disini kita duplikat seperti ini Nah disini kalian tinggal diseret aja ke bawah sedikit seperti ini Dan oke disini kita sudah membuat intro epic dan ya maka hasilnya bakalan seperti ini temen-temen Nah langkah terakhir temen-temen agar terlihat intro youtube kalian terlihat epic dan juga simple Langsung aja disini kita pilih ke menu pengaturan Disini kita pilih ke menu video seperti ini Nah disini kita klik penguatan video seperti ini Disini kita pilih penguatan video 1 second aja 1 detik temen-temen Dan jangan lupa juga disini kita pilih ke perlemahan video seperti ini Jangan lupa juga disini kita pilih ke 1 detik aja temen-temen Nah langkah selanjutnya lagi temen-temen Disini kita langkah terakhir disini kita akan masukkan audio atau lagu temen-temen Nah disini kita akan pilih audio yang mungkin benar-benar cinematic agar terlihat lebih epic temen-temen Nah sebagai contoh aja disini gue mungkin pilih yang seperti ini Dan disini kita klik tanda plus Dan oke disini kita sudah membuat intro youtube epic dan juga simple di video kalian Nah bagi kalian mungkin ingin membuat intro atau kalian belum mempunyai intro youtube Kalian juga bisa membuatnya seperti ini Dan oke langkah terakhir kalian tinggal save aja temen-temen Disini kita klik tanda save yang ada di atas ini Dan disini kita pilih resolusi atau video yang mana kalian inginkan temen-temen Nah jubitnya kalian juga bisa atur sendiri seperti ini Dan langkah terakhir kalian tinggal klik tanda export yang ada di bawah ini Dan oke hasilnya maka bakalan seperti ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!